Pernah nggak sih kamu ngerasa sendiri? Cari ide sendiri, bikin konsep sendiri, ngurus program sendiri, koordinasi sendiri, bawa-bawa barang, dan nyelesain masalah sendiri. Mau ngajak, tapi malu. Mau ngajak, tapi sungkan. Akhirnya, seada aja lah. Nah, ini dia nih, salah satu sebab program nggak sesuai ekspetasi. Eits, jangan lagi lah. Di tahun 2020, program upaya kesehatan masyarakat atau UKM di Puskesmas Puraseda terfokuskan pada kegiatan pencegahan penularan COVID-19. Di tahun 2021, kegiatan UKM fokus pada pemberian vaksin COVID-19. Kegiatan program kesehatan lain tidak dominan, memang sih, untuk menjaga protokol kesehatan. Hal demikian ditunjukkan dengan serapan anggaran BOK hanya 67%. Selain itu, banyak staff yang memiliki program ganda, sehingga tidak bisa terlalu fokus dan maksimal dalam menjalankan suatu program. Tentunya, hal demikian dapat menunjukkan turunnya peran Puskesmas sebagai garda depan pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, dari pandangan tersebut, Puskesmas Puraseda melakukan penjaringan ide bagaimana memaksimalkan pelaksanaan program UKM di Puskesmas dan sekaligus meningkatkan kerjasama lintas program dan juga lintas sektor. Biar nggak ada yang kerja sendirian lagi lah, ya nggak? Akhirnya, dibentuklah suatu kelompok yang bernama tim kreatif, yang di-eskakan secara resmi oleh Kepala Puskesmas Puraseda. Tim kreatif sendiri merupakan suatu kelompok yang berisikan pegawai Puskesmas Puraseda yang membantu jalannya tiap program besar kesehatan di Puskesmas. Tentunya, orang-orangnya harus kreatif, kayak BEM lah kira-kira kalau di kampus. Tim ini membantu mewujudkan program kesehatan yang menarik, berkesan, dan tidak didominasi oleh satu orang saja. Yang dulunya, program UKM hanya terbatas oleh kegiatan penyuluhan dan pelatihan. Dengan adanya tim kreatif, kegiatan program menjadi lebih bervariasi, seperti membuat workshop, seminar, talkshow, FGD, gerakan masyarakat, dan lain sebagainya. Gerakan yang dimaksud sebelumnya seperti flash mob, menanam pohon bersama, memungur sampah, rentas seni, dan lain-lain. Tentunya, dengan peran serta dari lintas sektor. Dengan adanya inovasi ini, teman-teman pemegang program tahu nih harus kemana kalau ingin mengerjakan suatu kegiatan. Sehingga harapannya pelaksanaan program UKM dijalankan dengan maksimal.